Intro Alaman 61 Adab berpakaian dan berhias Jadi bab yang ketiga kita loncat saja dulu Tentang salam Kita masuk kepada adab berpakaian Dan berhias Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 Uraya disini Allah SWT sengaja menjadikan pakaian Untuk menutupi aurat kita Dan pakaian taqwa adalah sebaik-baiknya pakaian yang harus dipakai Baik Lihat alamat 62 Adab mengenakan pakaian Adab mengenakan pakaian Maka ilmui adab ini dan ini menjadi pegangan selama hidup ya Jadi pegangan kita selama hidup Adab berpakaian ini Satu Silakan Bersyukur atas nikmat berpakaian Alhamdulillah Syukuri Adanya syariat berpakaian dan adanya rezeki berpakaian Dua Memakai pakaian yang sederhana Sederhana dalam artian gak mahal Bukan pakaian mewah Bukan pakaian mahal Sederhana Terus yang ketiga Tidak mengenakan pakaian syuruh Pakaian lambang-lambang kerajaan Pakaian lambang-lambang budaya dan adat Yang menjadikan kita berbeda dari orang-orang lain Nah pakaian syuruh disini Termasuk pakaian orang-orang yang khusus Maksudnya itu pakaian-pakaian zuhud Jadi kalau udah kayak gini Pakaiannya kumal Robek-robek Tambal-tambal sana-sini Jadi melambangkan pakaian orang-orang ahli sufi Ini juga pakaian syuruh Pakaian syuruh macam ini Adalah pakaian yang dikutuk Pakaian-pakaian orang-orang kerajaan Yang dipakai khusus Maka kalau hanya dipakai Dalam acara-acara kerajaan saja Untuk acara-acara tertentu Tidak masalah Tapi kalau dipakai Istilahnya itu Kalau baju ini khusus Cuma orang-orang kaya yang suka pakai Itu pakaian syuruh Kalau pakaian gini Cuma orang-orang istana yang pakai Itu pakaian syuruh Pakaian macam ini adalah haram dipakai Apalagi dari bahan yang haram Dari bahan yang haram Yaitu dari Dari sutera umpamanya Bagi laki-laki Lanjut Nomor 4 Memakai pakaian berwarna putih Memakai pakaian berwarna putih ini Dianjurkan bagi laki-laki Dan khususnya pada Jumat Ada pun bagi wanita Tetap lebih diutamakan Pakaian berwarna-warna Lebih gelap Warnanya Warna-warna yang lebih gelap Biru-biru tua Hitam-hitam abis Coklat-coklat Yang lebih tua Jangan yang mengesankan norak Atau memalinkan Perhatian orang pada kita Gara-gara warna Pakaian yang mencolok Termasuk pakaian syuruh Disini adalah pakaian-pakaian Yang ditrenkan oleh para artis Pakaian-pakaian yang ditrenkan oleh para artis Bukanlah pakaian orang muslim Helem-helem Helem-helem Juba jilbab helm Ini pakaian para artis sekarang Itu bukan pakaian adab islami Dimana dia mencetak Bentuk tubuhnya Mencetak Bentuk dadanya Dan Apa itu Lehernya Bahkan kalau sedikit dikelipakan bajunya ini Nampak langsung auratnya Menandakan itu betul jilbab jadi jadian Terus Mengelakai pakaian yang modelnya gamis Lebih diutamakan Yang wanitakah Ataupun laki-laki Juba-juba lebih diutamakan Pakaian-pakaian yang sifatnya gamis Bagi wanita Juba-juba Gamis yang kalau wanita kan Sampai menutupi bawah mata kaki Ini pakaian lebih diutamakan Daripada pakaian yang bersambung dua Kalau pakaian bersambung dua Baju-baju Rok-rok Ini lebih diutamakan Pakaian adab islaminya Adalah memakai juba-juba Dan ini bukan pakaian Arab Tetapi ini pakaian yang sesuai dengan Al-Quran Terus Yang ke-6 Mengulai dari sebelah kanan Setiap mulai memakai pakaian Setiap mulai pakaian Masukkan Tangan kanan kita dulu ke dalam Kalau celana Masukkan kaki kanan kita dulu Begitu adabnya Kalau pas membukanya gimana? Di sebelah kiri Iya Jadi kan Yang paling terakhir Kita sorongkan ke dalam pakaian itu Itulah yang paling Pertama dibuka Lanjut Setiap mulai di sebelah kiri Pakaian yang menutupi Terima kasih memanjangkan pakaiannya Kebalikan laki-laki tadi Kalau laki-laki Di bawah betis Di atas mata kaki Kalau wanita Kalau wanita Menutupi mata kaki Menutupi punggung kaki Baca dalam laki-laki Dalam laki-laki Beliau mengabarkan dialog Antara Nabi Nabi berkata Panjangnya pakaian bagi wanita Adalah satu jengkal di bawah mata kaki Umur selama Kalau begitu Kedua kakinya Masih tetap kelihatan Beliau bersabda Jika masih kelihatan Maka panjangkan satu Satu apa nih? Satu hasta Ini gak ada sih Namun jangan lebih dari itu Ya Sampai begitu ya Wanita Untuk memakai pakaiannya Menutupi mata kaki Menutupi punggung kaki Bahkan kalau yang dalam hadis ini Dalam kita muapa Kalau sejengkal di bawah mata kaki Sementara kalau di Arab Enak Pasir Kalau pasir itu mudah betul Hilangnya Kalau kita Apalagi musim hujan ini Jadi cukup lah Menutupi saja punggung mata kaki Terus Haram memakai pakaian yang terbuat dari emas Dan sutera bagi laki-laki Haram Terus Sebelas Haramnya wanita menyerupai pakaian laki-laki Dan sebaliknya Pakai celana bagi wanita haram Karena itu pakaian laki-laki Ya Pakai celana haram bagi kaum wanita Kecuali kalau celananya Nanti dibungkus dengan roh dari luarnya Itu namanya juga Tanca na kulot Apa nama? Tapi kalau kita menunggangi motor Apalagi naik kuda Maka jadikanlah celana itu Celana berlapis Jangan yang nyetak paha dan nampak betis Ya Nyetak betis Jadi kan celana longgar Di dalamnya ada lagi celana Ya Jadi berlapis Yang di dalam nyetak tubuh Nyetak kulit Yang di luarnya longgar Celananya Celana yang longgar Sehingga sekali lagi Tidak membuat cetakan Paha dan betis kita itu Begitu kentara Termasuk juga pakaian laki-laki Apa-apa saja yang memang khas Laki-laki memakai Dipakai oleh kaum wanita Haram hukumnya Apa saja Terus 12 Tidak menyerupai pakaian non-muslim Pakaian non-muslim itu Pakaian-pakaian yang khas non-muslim Yang menggunakannya Maka kita tidak menyerupai Pakaian mereka Makanya Dalam pakaian juga Begitu Kita selisihi mereka Sebenarnya Minta maaf Kalau dapat Umat islam ini Kembali kepada izahnya lagi Ngapain juga umat islam ini Pakai Apa Pakai Kiku baru Siku nama Dasi kupu-kupu Dasi kupu-kupu Pakai Ya Umat islam ini Kembali lah Kembali Juba Kalas Walaupun kami tidak mengatakan Itu adalah haram Cuma hanya saja Kita khawatirkan itu Bentuk daripada Bertaklit Atau mengikuti Budaya Barat Pakaian mereka Kayak gitu Just gimana Gimana Just Ya Termasuk Saya tidak mengatakan itu haram Tidak Hanya saja Kembalilah Kepada jati muslim Dalam hal ini Saudara-saudara kita Dari kelompok Salafi Saudara-saudara kita Dari kelompok Jamaat tablim Adalah yang lebih berani Dalam menghidupkan syiar Berislam secara kapah Dalam segi pakaian Mereka bagus-bagus Dan kita harus belajar Pada mereka Dalam hal ini Nah Yang agak Keabu-abuan Mengarah-arah Agak sedikit Mederatan Dan arah-arah ke barat-barat Mulai pakai jas Mulai pakai dasi Dan itu bukan Untuk kemajuan Bukan untuk kemajuan Makin ke belakang Nanti Makin kesana Zamannya Kita akan semakin melihat Bahwa Islam Semakin dimodeli Insya Allah Model-model barat itu Sudah tidak akan laku lagi Sebentar lagi Sudah tidak akan laku Kita akan kembali Kepada model-model Yang kembali Kepada zaman salah dulu Lanjut Tiga belas Mengulurkan ujung sorban Di antara dua bahu Tiga belas Memakai Mengulurkan ujung sorban Di antara dua bahu Tahu sorban Sorban itu untuk apa Biasanya dipakai? Hah? Kepala Bagian lagi-lagi Berarti kita Disuruh untuk Menggunakan sorban Ujungnya Letakkan di atas dua bahu kita Inilah gaya Para pendekar Islam Gaya kesatria Islam Gaya para Pahlawan-pahlawan Islam Dan ini bukan gaya-gayaan Amure Coba lihat Amure Ada ujung-ujungnya gak? Ada selayang Ada selayang Lumayan lah Daripada indak dong Ya Sejengkal Dari belakang Itu sudah bisa dinaikkan Di atas bahu kita Dipanjangkan segini Ya Bukan keren-kerenan Walaupun memakainya Memang kelihatan keren Apalagi di atas kuda Apalagi dia ada Di dalam mobil Kelihatan keren Sekali lagi yang berani Memperlihatkan Pakaian yang super Asli Islami Itu adalah Salafi dan Jamatablik Saat ini Tapi kalau Salafi Enggak pakai ini Jamatablik Lebih kental Dalam masa lain Terus Memakai pakaian yang suci 15 Menutup aurat Kewajiban menutup aurat Berlaku untuk Waridah dan laki-laki Batas aurat laki-laki Dari pusat hingga lutut Pusat hingga lutut Jadi kalau sempat kita Ini pendapat Ini memang khilafiah ya Ini memang khilafiah Kalau seandainya kita Lihat orang-orang sholat Pas dia rukuk Bajunya pendek Baju kausnya pendek Kelihatan gak disininya? Eh kelihatan Kelihatan Berarti sholatnya terbuka aurat Ketika dia rukuk Ketika dia sujun Nah kalau mengikuti Mazhab yang mengatakan Itu adalah aurat Maka sholatnya jadi Tidak sah Kalau begitu Coba berdiri nak Fajar Berdiri Berdiri Ini termasuk Pakaian sunnah ini Termasuk Pakaian sunnah Bagi laki-laki Ya Dimana Bajunya itu Panjang menutupi pantas Menutupi paha belakang Malah Bagi sebagian lelaki Syukrana Bagi sebagian lelaki Homo Maka melihat kita Nungging Yang terbayang oleh dia Yang kotor-kotor Ya Karena kita memakai Celana ketat Tentu saja nampak Bagaimana lekuk-lekuk Pinggul kita laki-laki Bagi para lelaki gay Lelaki homo Itu memang membuat Mereka ngiler Dengan kita Tapi kalau pakaian Kayak gitu Dengan izin Allah Ada semacam Aura penutup Yang menjadikan mereka Terhalang untuk bersyahwat Dengan kita Binggakan dengan Yang pakaiannya pendek-pendek Bajunya pendek-pendek Ya Kanjut Bagi muslimah Maka seluruh tubuhnya Alak aurat Maka ada beberapa Kriteria yang harus Diperhatikan dalam Untuk aurat Satu Tidak tipis Sebentar Anandaku imam Yang ditulis apa nak Mendengarkan uraian papa Itu tidak didapatkan Dalam kitab Kalau ananda bisa Dengarkan dulu Maka imam Dengarkanlah dulu Menulisnya InsyaAllah dapat waktunya Ya Baik Macam mana tadi Pakaian menutup aurat Laki-laki Dari pusat hingga Kelutut Lanjut Bagi muslimah Bagi muslimah Maka seluruh tubuhnya Adalah aurat Maka Ada beberapa Kriteria yang harus Perhatikan dalam Menutup aurat Satu Tidak tipis Transparan Dan membayang Satu Tidak tipis Tidak transparan Dan jangan membayang Walaupun longgar Tapi tipis Sehingga Warna beranya Ketahuan Warna merah Warna coklat Warna kuning Warna abu-abu Ya Terus Yang kedua Longgar Dan tidak Memutup Wajib longgar Jangan sampai Nyetak bentuk pinggang Jangan sampai Orang bisa mengukur Ukuran pinggul kita Jangan sampai Orang bisa melihat Bagaimana belahan paha kita Wajib tebal Longgar Tebal dan Longgar Terus Panjang dan Mampu Menutup Seluruh aurat Ya Demikian Aurat wanita Adalah Aurat Dimana Laki-laki asing Ada Disitu dia menjadi Aurat seluruhnya Kecuali hanya wajah Dan telapak tangan Selain itu adalah aurat Telapak kaki wanita Aurat enggak Aurat Makanya wanita Kemana-mana Pakai kaos kaki Kemana-mana Pakai kaos kaki Asal udah keluar Dari rumah Dimana orang-orang Laki-laki asing Akan ikut Menyaksikan Kita Dari bawah Sampai ke atas Maka Bawah ke atas Ketutup Yang boleh Dan tidak berdosa Hanya wajah Kemudian Telapak Tangan Putri Kalau putri Selananya wajib Lebar dan longgar Kayak celana kulot Kemudian Kaosnya Lebar Longgar Sampai ke lutut Atau ke betis Ya Belah Terbelah Disini boleh Terbelah Di pinggir ini boleh Sehingga dia bisa Duluasa Menggerakkan Tetapi sekali lagi Serba tebal Serba longgar Tertutup ya Panjang Apa pertanyaannya Ya Itu Aurat itu Ini adalah aurat Kecuali Kalau pakai Man set Ada pakai Man set Oke Terima Pakai baju Dari pinggang Kalau mau buat baju Pak Sampai ke pinggang Ini pinggang Bahwa Hebat Kemudian Mau Jibang mereka Dalam Pak 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 Oh Ketak Iya Ketika dia pakai Jibang dalam Kita bayangkan Bayangan terburuk Terjatuh Dia dari motor Tengguling-guling Umpamanya kan Kalau dia pakai Baju Hanya sampai Sepinggang Kemungkinan Jibang besarnya Itu akan Terbuka Kan ada Dan ini kan Bebas Bisa ini tersingkap Lalu terlihat Pinggangnya Pulang-pulang itu Kan seluruh Ada Makanya Jubah itu Lebih aman Di dalam Jubah Ada lagi Celana Itu jauh lebih aman Tiga lapis Harusnya Tiga lapis Celana ketat Di dalam Tubuh Kemudian Celana longgar Kemudian Jubah Seperti itu Ada pertanyaan lagi Yang tipis Ini didabelkan Bisa Yang tipis Ini didabelkan Didabelkan Dijilbab Akhirnya Harganya Jadi mahal Enggak maksudnya Jilbab itu kan Yang tipis Nanti digabung Dibuat jilbab Boleh sebenarnya Asal tidak menampakkan Lapisan di dalam Tapi harganya jadi mahal Dan itu akhirnya Masuk pada mode dan kaya Melihat daripada harga Harganya ini Jauh sebenarnya Dari sifat Islam Islam tidak ingin Menghabiskan Nana besar-besar Baik Kalau boleh dikatakan Boleh Boleh Tapi Meninggalkannya Lebih Lebih bagus Berarti itu hukumnya Adalah makru Karena harganya Bisa jadi mahal Dengan jilbab model itu Bisa kita ambil jilbab biasa Empat buah Yang tebal Ini bisa didapatkan Empat dibandingkan jilbab yang model tadi Jilbab model tadi itu bisa harganya Tiga ratus Dua ratus Rp250 Padahal ini Harganya berapa nih Jilbab kaos biasa Rp70 Rp100 Rp100 Oke Kita bisa beli dua Bisa beli tiga Dibandingkan yang Berapi lapis itu mbak Yang tipis itu Berapa harganya Mahal lah pasti Lanjut Di Malaysia Gak tanggung-tanggung harga jilbab ya Ya silahkan Ya itu dalam keadaan Darurat dalam keadaan ini Diizinkan Jaketnya pun harus Jaket yang longgar Jaket yang besar Jangan sampai jaket yang nyetak tubuh Ya silahkan Yang lain Tidak urat Tunggung tangan ini Tidak urat Ya Yang urat ini Yang sebut dengan tangan itu adalah Ini Nah ini tangan ini Berarti Dari sini ke bawah Ini menjadi aurat Khilafiyah Ini terjadi khilafiyah Dalam masalah itu Walaupun ini tidak termasuk aurat Tetapi dia bisa menyingkapkan Sebahagian dari aurat Kita tidak mampu menjaga Ketika kita takbir Allahu Akbar Ini kita besar Ini nampak Nah ini kan aurat nih jadinya Ya Jadi yang paling aman itu Memang kita menggunakan Sebenarnya mukena dalam Islam Gak ada Jilbab asli dalam Islam itu Adalah jilbab yang sekarang Sudah terpisah Dalam bentuk mukena Itulah jilbab asli dalam Islam Seperti mukena Jilbab asli dalam Islam itu adalah itu Dalam bahasa Al-Quran Namanya Khumur Namanya adalah Khumur Atau khimar Jamaknya khumur Wadudhibna Bihumurihinna Ya Hendaklah mereka Melemparkan Khumur mereka Sampai ke bawah Sampai ke paha Sampai ke betis Itulah dia Sekarang dalam Dipisahkan orang Menjadi khusus untuk mukena sholat Mukena sholat itu Itulah pakaian yang khumur itu Yang kita pakai sehari-hari Seharusnya Ya Terus 16 Membaca doa Ketika Memakai pakaian dari Pakaian baru Maksudnya pakaian yang baru dibelikan Atau pakaian baru siap Dijahitkan Ya Kita baca ini doanya Allahumma Baca Nah ini doa yang panjang Mau doa yang singkat Yang mudah dihafal juga ada Hampir dekat dengan doa makan Alhamdulillahilladzi Kasani hadha Warazakanihi Min ghairi hawlin minni Wala Kuwah Begitu Itu juga boleh Terus 17 17 Ikut gembira Dan memberikan doa Kepada orang yang memakai Pakaian yang baru 6 Berdoakan Kalau hafal doa ini bagus Kalau enggak Biar dengan cukup Semoga Allah memberkahi Baju ini untukmu Semoga Allah memberkahi Pakaian baru ini untukmu Kalau dia dapat baju baru Nah kalau kita Dalam pergaulan umum Selama ini Mana doanya 18 18 18 doa mengenakan Pakaian biasa Pakaian sehari-hari Ada juga doanya Bismillah Allahumma inni Allahumma inni asaluka min khairi Wa khairi mahu ala Wa unzu bika min syarri Wa syarri mahu ala Ini yang putra semuanya Menghadap sepenuhnya Subhanallah Itu agak longgar nak Bisa di Ini enggak Diisi enggak Agak longgar Ya ya Baca sama-sama Bismillah Bismillah Tenggu dulu Ini kapan dibaca Saat memakai pakaian biasa Yang baru saya dicuci Saya setrika Bismillah Allahumma Bismillah Allahumma Inni asaluka Inni asaluka Min khairi Min khairi Wa khairi mahu ala Wa khairi mahu ala Wa audhu bika min syarrih Wa syarri mahu ala Wa syarri mahu ala Seandainya Di dalam pakaian itu Ada penyakit Seandainya Di dalam pakaian itu Ada lipan Seandainya Di dalam pakaian itu Ada kutu busuk Seandainya Di dalam pakaian itu Ada sihir orang Dengan membaca itu Semuanya Keburukannya Kita tidak akan kena olehnya Itu manfaatnya Mendadak saja Dari baju kita itu Jatuh lipan Kalau kita enggak baca itu doa Lipannya Lipannya akan bisa Kelihar kita Di sengatnya kita Ya 19 19 Sengatnya boleh menghias tangan dengan cincin Boleh Laki-laki dan wanita boleh Menghias tangan dengan cincin Tapi jangan pernah cincinnya emas bagi laki-laki Ya Meletakkan mata cincin ke arah Telapak tangan Itu yang benar Selama ini mata cincin kemana arahnya Keluar Keluar Mama enggak Manggaya Mata cincin yang benar itu Ke arahnya ke dalam Ke dalam Ya Itu baru Kalau mau nampak orang Ayo kan naik Ubek panjang Ubek panjang Terus Boleh menghias tangan dengan cincin di jari kelingking Ya Begitu Nah Ikut akuat sekalian Yang datang ke hufas Bari para umahat Karena disini banyak para wali murid yang laki-laki Ya Banyak juga para mu'alim-mu'alim yang laki-laki Maka tercatatlah adab ini berlaku seluruhnya Yang bukan aurat Yang termasuk aurat Jangan sampai kelihatan Kita tidak terima bahasa Seperti mana Allah tidak terima bahasa Angi banah Nggak taluk Dolamih Wadiruanganku Nggak bahas Lalu membuka-buka aurat Nggak bisa Dosa besar ditanggungnya Rasulullah bersabda Setiap aurat yang terbuka Dari tubuh ini Maka api narakalah Yang pantas untuknya Detik demi detiknya Betapa besar Dosa yang harus tanggung oleh seorang ibu Makanya wanita itu Kalau nggak sanggup begitu Jangan banyak keluar rumah Di rumah saja Banyaklah kamu menetap di rumah-rumah kamu Tinggallah kamu di rumah kamu Kalau nggak sanggup Sering-sering menutupi aurat Di rumah saja Silahkan berpakaian mini Sekalipun di depan suami Tafadol Anak-anak dan keluarga juga Nampak betis Nampak katiyak Nama bulu itu silahkan Ya Banyak saat Jangan tentang ketiak bulu Ini berikutnya jadi hiasan nggak? Kalau jadi hiasan berikut ini ayatnya Wala tubdi nazina tahunna Ya kan? Jangan sesekali kamu Menampakkan hiasan yang kamu hias Kalau itu adalah bagian dari hiasan Jangan dinampakkan Boleh silahkan ukir Tapi tutup Macam itu Macam anak gadis kami Coba bunga Nampakkan Nah ini Tutup Silahkan diukir Tutup Jadinya menikmati siapa? Kita sendiri Kalau dikudukir Niatnya supaya orang Lama-lama Ujung-ujungnya adalah Kesahwat lagi Ya Anjun Anda pakai sepatu Memakai sepatu Ada yang mau bertanya? Iya Iya silahkan Kalau warna pakaian Akan membuat perhatian itu Iltifat ilaih Akan membuat orang mengalih kepada Karena warnanya Fantastis betul Memang dibuat Warna-warni Daripada pakaian Sebenarnya pakaian apa saja Boleh Enggak ada yang salah Yang penting memenuhi syarat-syarat Syari-nya Boleh ya Tapi kalau warna itu Sengaja dirancang Untuk mengalihkan perhatian Bagi wanita Hukumnya menjadi makro Bukan haram Hukumnya menjadi makro Begitu juga menggunakan Pernak-pernik Di baju Di pakaian Di jilbab Di cadar Yang nanti akan menjadikan Orang-orang ingin perhatian kepadanya Dengan apa Dibuat dari sini Bros Bentuknya modelnya canggih Yang bisa mengkilap-kilap Ketika ada matahari Dia seperti bercahaya Ketika ada lampu Dia seperti intan berlian Dan sebagainya Sehingga mata orang Kadang-kadang Ciliat dadu Kedadu apa ini Konewak Jadi dalam masalah ini Ini juga termasuk Daripada zinah Yang tidak boleh diperlihatkan Sudah Memakai sepatu Begini Saya rasa cukup Sampai disini Pembahasan kita Anak-anak Madrasah Putra Dipersilahkan meluncur duluan Amu Sifullah Tolong dikontak Amu Sifullah mana Baik 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 Sebentar Amu Sifullah Amu Sifullah Tolong dikontak Amu Sifullah Tolong dikontak Anak-anak sudah siap Bila Bantu dikontak Anak-anak sudah siap Sudah datang cepat Jadi Karena tempat Sampujur itu Tidak cukup ya Tidak muat Nanti Anak-anak Yang Putra Dan yang Putri duluan Berangkat ke sana Putri duluan keluar Dari mobil Putri masuk ke dalam ruangan Ambil-ambil makanan Habis itu Masuk dalam ruangan Yang Putra nanti Ambil makanan Tinggal di luar Ya Selesai Yang Putra cepat naik mobil lagi Kemudian Langsung ke Madrasah Putra Yang Putri naik mobil Langsung ke Putri Soalnya kalau serentak Nggak muat Tempat Sampujur Pocah Gue udah menampingi Usah nggak ada Mama langsung Langsung Nampingi kan ada mobil kan Oh kita aja Kita udah mau selesai Ya Satu tenda aja Yaudah Kalau gitu putra-putra duluan Bersikap Ya Dari dua masalahnya Amu Saifullah dimana Nggak jalan kemari Baik Kita lanjutkan sepatu dulu Memakai sepatu Nanti Amu Saifullah datang Anak-anak Dipersilahkan Diizinkan Tutup untuk diri kalian Kaparatun majlisnya Silahkan Memakai sepatu Satu Niat yang benar Dalam mengenakan sepatu Dua Bersyukur Jadi sepatu itu Tujuannya sebenarnya Bukan bergaya-gaya Bukan Tetapi niatnya adalah Melindungi kaki Daripada Marah bahaya Jalanan yang ada Paku Cigi Apapun yang Loca Yang ada di jalanan sana Ya Dilindungi kaki kita Onge Aspal yang aduh Nah itu Lindungi kaki kita Krekel-krekel Yang bisa membuat kita Luka dan sebagainya Ya baik Dua Bersyukur Syukuri Jadi bukan model Dan gaya Yang menjadi panduan kita Dalam memakai Memilih sepatu Milih sepatu Dengan harga Satu setengah juta Bertanggung jawab Ada hadapan Allah Padahal sepatu Dengan harga Rp190.000 Rp200.000 Itu sudah cukup Tapi kita beli dengan Model yang mahal Ya lanjut Tiga Jika sanggup Diperkenalkan Memiliki banyak sepatu Ya jika sanggup Boleh Ada sepatu saju Ada sepatu Khusus air Ada sepatu Ya boleh Yang seperti itu Kalau memang sanggup Terus Empat Merawat sepatu Semir dia Semir Minyai Bersihkan Sepatu itu Sebenarnya boleh dibuat Untuk sholat Makanya dijagalah Kebersihannya Dijagalah Kesuciannya Ya Lima Mengeriksa Kebersihan sepatu Dan mengimbaskannya Untuk keamanannya Sering binatang-binatang Yang tidak baik Atau binatang yang berbahaya Itu masuk ke dalam Sepatu Maka adabnya adalah Boyangkan sepatu dulu Toko-toko Kemudian Balikkan Supaya Memastikan tidak ada Benda-benda Atau makhluk Yang berbahaya Yang ada di dalam itu Lanjut Enam Memakai sepatu Yang posisi dulu Sebentar Sepatu itu Pastikan Tidak berbau Tidak kotor Tidak berbau Di dalamnya Pas kita buka Sepatu kita Baunya Bau Buntang Malangkang Kayu dua Siaya Maidunya Tetilantang Tidak pantas Kalau kita buka Sepatu di luar Kita masuk masjid Satu masjid Pingsan Ini bahasa ekstrim Dari saya Menandakan Betapa orang ini Tidak pandai Menjaga Kebersihan Sepatunya Kalau jenis telapak Kakinya Jenis yang bau Kasihlah parfum Telapak kaki Itu pakai kos kaki Kan ada pelu-pelu Telapak kaki Itu memang luar biasa Ada yang memang Dahsyat sekali Kalau dia masukkan Kedalam Sekali pakai aja Pas dia buka Santiyang baunya Makanya Hintarkan itu Dengan Menggunakan Parfum Minyak yang 10 ribu itu Oleskan ke telapak kaki Pakailah Oleskan Kesela-sela Jari Ya Saya pernah Waktu sujud Di situ masjid Tidak amu Yang lama-lama Sujud Memang tidak mau Lama-lama sujud Semantiasa Langsung Seperti ini wajah Baunya Nahan napas Jadinya Ya Itu bekas Ditijak oleh Kos kaki orang Yang Mungkin Minyak Apa Peluh Telapak kakinya Ada tipi-tipi orang Yang memang luar biasa Baunya ya Sekali aja Dia pakai kos kaki Langsung busuknya Minta ampun Nah orang macam ini Disunahkan Pakailah wangi-wangian Di telapak kakinya Dan disela-sela Kuku kakinya Pakailah wangi-wangian Yang Tidak pakai parfum Beralkohol gitu loh Yang Yang 10 ribu Di Tengok-tengok itu banyak Sudah Mari anak-anakku sekalian Yang putra Kalian naik dulu Ya Berangkatlah Ustaz Khadir Mana Mana Ustaz Khadir Saya langsung Damping anak-anak ya Ya Ke Sampai Ustaz Mujur Ya Hah Oh yang sama bunda Yang sama bunda Boleh Hah Oh gitu Muat mobil Yang sama bunda Pindah dengan bapak Mari tutup dulu Subhanakallahumma Bi hamdika Shadu'ala ilaha ila anta Astaghfiruqa wa tubuh ilaih Cukup Silahkan bubar dulu Salami Ustaz kita Anak-anakku Salami Ustaz kita semua Persentrasi kita mungkin sudah pecah Kita coba dalam 5 menit 5 menit saja lagi Bacakan Ustaz Bacakan Ustaz Mendahurkan memakai sepatu yang Sebelah kanan Ya Membukanya nanti Sebelah kiri duluan Ya Terus Menggunakan sepatu Sepasang Ya Enggak boleh Tidak boleh Menggunakan sepatu Sebelah saja Den maha bahannya Ranca Ilang Sabalah Bawa-bawa Dia Kadang-kadang terpakai Nggak boleh Sedeng 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 Itu sama Dia Tenggen Atau Putus Orang 87 Terus 9 Tidak Mengenakan Alas Kaki Yang Bertiliskan Nama Allah Ya Robb Ya Robb Jangan Pernah Terus 10 Tidak Mengenakan Sepatu Yang Bertumit Tinggi Nah Ini dia Ini dia Kena Banyak Ibu-ibu Menggunakan Sepatu Tumit Tinggi Apalagi Dia Genting Segenting Ini Ya kan Ini Tasyapuh Dengan Wanita Nasrani Tasyapuh Dengan Wanita Yahudi Tidak Boleh Wanita Muslimah Menggunakan Pakai Begitu Awak Pendek Ustaz Wah Ini Nggak Nampak Tinggi Selayang Bahaya Selama Tidak Boleh Dikatakan Dalam Sunnah Dalam Syariah Jika Tidak 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 Bertumit Tinggi Tapi Trompanya Total Tinggi Semua Justru Itu Mempermalukan Dirinya Mempermalukan Dirinya Bukan Dia Kelihatan Tinggi Pas Dia Kebawah Alah Alah Paya Pajar Kemudian Terus Sebelas Tidak Menyerupai Sepatu Perempuan Sendal Ejer Ini Gimana Zad Sendal Ejer Itu Lapangan Zad Sendal Ejer Kalau memang Itu Bisa Laki-laki Wanita Memakainya Dirancang Begitu Boleh Boleh Terus Tidak Boleh Glamor Dalam Menyeri Sepatu Nah Ini Jangan Glamor Dalam Menyeri Sepatu Modelnya Wah Harganya Pun Wah Terus Sebelas Tidak Menyeri Sepatu Sudah 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 Baik Kita Selesai Sampai Disini Mari Kita Sifat Berarti Mu'alimah Inur Kita Adakan Pertemuan Lagi Kedepan Kita Usahakan Kita Adakan Pertemuan Lagi Kedepan Dimana Ini Mesti Kita Tamatkan Ini Pegangan Seumur Hidup Maka Jangan Persoalkan Hari Sehari Dua Hari Baik Semoga Kita Cintai Allah Semoga Kita Diberkaya Allah Semoga Majlis Ini Semuanya Mendapatkan Ridha Dan Bacara Dan Agar Ditutup Nanti Dengan Doa Kepartu Majlis Kepartu Kepartu Kepartu